Matahari yang menjadi pusat tata surya hanyalah satu dari sekian banyak bintang di alam semesta. Pusat dari tata surya ini sendiri memiliki ukuran sebesar 109 kali ukuran diameter bumi. Namun, besarnya matahari ini masih dibilang sangat kecil dibandingkan bintang-bintang lainnya. Bintang terbesar yang diketahui sekarang memiliki nama Stephason 218. Seberapa besar sebenarnya bintang ini? Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Stephason 218 juga dikenal sebagai RSGC 218 atau RSGC 2ST 218 adalah bintang super laksasa merah yang berada dalam gugus bintang terbuka. Stephason 2 terletak pada jarak sekitar 6.000% atau 19.800 tahun cahaya jauhnya di rasi bintang Skutum. Ia saat ini diketahui merupakan bintang terbesar yang pernah ditemukan dan salah satu super laksasa bersuhu rendah yang paling bercahaya. Dengan radius diperkirakan sekitar 2150 kali radius matahari dan volume yang muat untuk mengisi 10 miliar matahari di dalamnya. Stephason 218 termasuk dalam kategori bintang super laksasa merah atau red super giant. Bintang yang termasuk ke dalam kategori ini adalah bintang yang memiliki volume paling besar di alam semesta. Stephason 218 bersama dengan ukurannya adalah salah satu bintang paling terang dengan 440.000 satuan luminositas matahari. Suhu rata-rata stephason 218 adalah 2926 derajat celcius. Bintang-bintang di gugus bintang stephason 2 diurutkan dari yang paling terang. Ini berarti stephason 218 berada di urutan ke 18 pada bintang paling terang di gugus bintang tersebut. Bintang ini memiliki magnitudo sebesar 15,2 yang berarti kita harus melihat stephason 218 dengan bantuan teleskop. Sebagai perbandingan, bintang paling terang yang dapat dilihat dari bumi adalah Sirius dengan magnitudo minus 1,46 dan matahari sendiri memiliki magnitudo sebesar 26,74. Terima kasih telah menonton!